yo what's up guys kembali lagi di channel way and it's coming hari ini kita bawa mobil kecil ini guys yaitu mobil sigra ya guys ya sebenarnya ada kelia juga tapi hari ini aku mau coba sigra nanjak si tinjau loh biar teman-teman gak pada bosen bang si tinjau si tinjau dengan trukmu lu hari ini kita keluarin mobil kita yang udah beli kita yang udah kita beli lama banget ini yaitu mobil sigra dengan nomor V35 PA atau Vespa ini sesuai request aku dulu guys dan di sini kita lagi parkir di rumah makan Katiniung ini rumah makan Minang guys kemarin kita hidupin guys wih lama gak dipanasin ini mobil guys yang baru keluar setelah beberapa tahun yang lalu guys yo motor dulu coy ini masih pakai matic atau manual tapi di sini pedal atau handle transmission ini matic guys cuman di sini aku pakai manual ya di etes 2 nya mas kabar guys op sen-sen hidup mantap dah ini ya ya aku enggak tahu mesinnya nanti bakal buat atau enggak di nanti ke situ jauh oh iya ini untuk penggeraknya nih di dunia nyata mungkin front wheel drive atau rail wheel drive guys aku enggak tahu nih RWD atau FWD nih tapi kita lihat nanti ya di game etes 2 apakah dia FWD atau RWD tapi ini sumpah tarikannya lumayan enak guys apaan sel juga dulu kita punya yang gratisan-menggratisan dari Om Yulia Indrayana dan ini yang versi sel untuk si geranya ada dua bodi satunya kali ya ini kurang lebih sama sih bodinya cuman beda di bagian muka aja jadi coy wih enak kalau pakai mobil kecil guys bisa nyelip-nyelip kita guys contohnya kayak gini nih kita nyelip kayak gini guys wih kalau pakai pusu maksudnya kayak gini nyelip-nyelip tarik mah kasih oleh dulu oke kita nyelip-nyelip kiri coba ya gian masih standar eh gian takson kasih kanan man ini kalau naik si tinjau copot guys itu enggak tahu bakal ke patra atau nyepin enggak ditanjakan dan si tinjau kalau di dunia nyata kebanyakan bom mobil kecil yang empat kali dua itu maksud jana tepat terjadi tumpahan minyak tuh sulit nanya guys enggak cuma mobil kecil aja sih mobil juga enggak tahu kalau ini di game ns2 posisi gardannya atau penggeraknya di depan atau di belakang enggak siapu kurang tahu nih coba aja nanti kita lihat ya atau dia disini udah empat kali empat guys kurang tahu itu ya paham dengan mobil sikra boleh komen ya untuk versi dunia nyatanya apakah ini front wheel drive atau real nanti aku coba lihat di Google dah itu hanya nanya ntar gigi limanya nih ini bisa gigi berapa guys tar aku lihat dulu guys woi digerah disini bisa sampai gigi enam coy patensi disini biasanya mobil kecil kebanyakan mobil-mobil yang LCD sini sampai gigi lima guys ya ini bisa gigi enam ini berarti udah demodif nih first nailingnya ini guys Tion juga nih semuanya aktif kanan kiri ya waktu itu kalau nggak salah yang versi 131 sempat ngebug ya memang ini udah diperbaiki ya aku lupa dah nah ini udah mulai memasuki si tinjau loi guys si tinjau loi coy kita lihat ya aduh duduk kok goyang-goyang Oh pergi kedua coba enteng guys gigi 2 masih enteng coba kita berhenti disini gigi 2 masih angkat coba gigi 1 kita berhenti dulu aku melihat penggerakannya nih Oh sepertinya penggerak depannya guys Oh ya guys ini front wheel drive ya kalau teman-teman bisa lihat di sini nih Aduh ketutupan oh yang nyepin apa depan berarti ini front wheel drive Oke sudah jelas guys front wheel drive begitu berhenti ditanjakan dia memang agak nyepin ya karena untuk mobil-mobil-mobil front wheel drive itu kalau nggak dapat momentum ya pasti akuransi ya traksinya kalau di pas tanjakan ya karena waktu aku lihat untuk Avanza Veloz yang baru terus mobil-mobil yang menggerak depan kayak spender itu ya memang ada sedikit ada nyepin ditanjakan yang ekstrim tapi kalau tanjakan biasa kayak di kampung-kampung kita ini sih enggak sih guys ya dia tuh nyepin ketika kita berhenti di tengah-tengah tanjakan terus muatan berat ya aku tahu ya waktu itu dia menguji dengan lima orang kalau nggak salah di dalam mobilnya itu kemudian dia berhenti di tengah-tengah tanjakan yang tinggi dia nyepin tapi untuk mobil-mobil rear wheel drive seperti ras itu tidak seberapa nyepin cuman memang agak berat juga nanjaknya tapi memang untuk mobil-mobil front wheel drive itu kebanyakan memang untuk tidak di jalan ekstrim gajah walaupun dia tetap bisa di jalan ekstrim tapi kurang maksimal kurang maksimal aja guys Oh coy hati-hati coy kalau jangan nanya-nanya kayak gini sih oke kalau untuk front wheel drive tidak masalah di tinggal loik itu ekstrim guys kecuali kita ambil kanan terus belok kiri itu tidak ada masalah bahkan mobil yang Ariel wheel drive juga kadang nyepin ya bannya atau ke partner contohnya kayak truk-truk yang ada di YouTube-youtube itu kan yang ditolongin sama anak kecil itu karena faktor jalan licin terus karena beban juga ya kurang berat atau kurang berat belakang atau kurang berat depan itu juga berpengaruh tergantung posisi penggeraknya guys okeh ini sopir travel guys awas oi wey he he why are you running run fucking run awasan berdan mobil mahal itu bro guys wosin sampai takut deh berhenti busini kita terlalu bar-bar guys oke masih aman damage sedikit doang ya sekira-kira berpengsen dari 30% mungkin guys ya padahal om mata banyak kan cukup kenceng guys awas 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 kok bablas oh 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 ada satu lagi mobil yang kemarin kita tes yaitu mobil Mahindra Mahindra Scorpio ternyata dia digame tes dua empat kali dua mungkin itu yang versi empat kali dua-duanya pengen aku tes nanjak Siti jauh juga nanti teman-teman bisa tonton videonya di Facebook kali ya karena aku bakal coba Mahindra itu untuk konten Facebook aja nanti untuk tanjakan off-road ya silahkan nonton di video-video sebelumnya Mahindra udah aku tes di jalan off-road datar dan jalan off-road yang nanjak-nanjak guys kata di jalan off-road nanjak yang ekstrim ya tidak buat karena empat kali dua kemarin ya empat kali dua kalau empat kali empat masih shopee bisa sih keempat kali dua naik cuma sama banget dia tuh merayap dikit-dikit-dikit ya dan beban untuk mobil Mahindra dikima itu terlalu berat coy tidak seimbang dengan Oh besarnya mobilnya tersebut guys jadi pas turun itu gila kenceng jadi kayak saya membawa muatan berat para mobilnya kosongan guys perlu diedit mungkin enggak tahu apakah bisa di-lock atau enggak next aku mau coba setting ya beratnya aku ringanin terus nanti aku aku tambahin torsin coba Oh Asoy ini rumah makan Minang sudah lewat belum ya guys ya tempat kita berhenti nih Aduh kayaknya sudah lewat guys sepertinya sudah lewat ya terlanjut dulu guys ya jangan tempat disini pinjau Loic sudah lewat ya sudah berhasil kita lewatin cuman om kelop 44 belum perani si gerani kapan-kapan dah kalau teman-teman setuju kita coba ke kelop 44 ya request of wayu abadi harap bersabar hahaha sebelumnya aku sering udah mainin kelop wayu abadi cuman untuk versi bemper yang baru baru sekarang ini aku belum mainin guys ya karena belum punya juga sih Asoy hampir dulu gini guys isi solar guys ini pakai solar atau yang bengsinin guys tapi suaranya sih kasar kayak suara solar guys kita matiin dulu sportnya ini yang bengsin guys ya kayak gini guys bentuknya dengan mobil segera tapi kalau dari belakang ganteng sih ini kalau kayak gitu ya ya kita sampai di sini guys next kita lagi lagi ya jangan lupa untuk like comment subscribe dan nyalakan lonceng sampai jumpa di video berikutnya bye bye Sub indo by broth3rmax